Pemirsa di landa musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Cianjur berdampang sulitnya mendapatkan air bersih. Sumber mata air satu-satunya yang biasa digunakan para warga kini mengering. Untuk mendapatkan air bersih, warga pun terpaksa berjalan kaki ke bawah bukit sejauh 1 km. Beginilah suasana warga di Kampung Puncakwangi, Desa Mangunjaya, Kecamatan Naringgula, Kabupaten Cianjur. Demi untuk mendapatkan air, warga sambil membawa jari gen dan ember berjalan kaki di atas panasnya terik matahari menuruni bukit sejauh 1 km. Saat mengambil air dengan menggunakan ember, jari gen, dan botol air galon, salah satu sumber mata air yang menjadi satu-satunya yang biasa digunakan warga sebagai kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, dan masak. Hampir tiga bulan lamanya kekeringan melanda kampung tersebut. Meski harus berjalan kaki cukup jauh setiap harinya, warga rela antri untuk mendapatkan air bersih. Menuju sumber mata air satu-satunya yang biasa digunakan warga setiap musim kemarau. Menurut warga, untuk kebutuhan sehari-hari, warga berinisiatif membuat persediaan air di rumahnya masing-masing dengan membawa air dengan menggunakan berbagai peralatan seperti ember, galon, dan botol galon. Meski harus rela berjalan kaki sejauh satu kilometer, jarak dari rumah menuju ke sumber mata air, warga juga harus rela mengantri dan bergantian dengan warga lainnya untuk mengambil air di sumber mata air tersebut. Pak, sepertinya di sini lagi kesulitan air, Pak? Iya, sulit. Sudah berapa bulan enggak hujan, Pak? Kurang lebih dua-tiga bulan. Memang sumur pada kering, Pak? Pada kering sumurnya juga. Ini ada berapa kepala keluarga di sini, Pak? Di sini lima BRD-an, satu perusunan, kurang lebih tiga ratus kakak. Sementara menurut kepala desa mengatakan bahwa desa Mangunjaya kecamatan Naringgul dengan jumlah penduduk sekitar 7.000 jiwa, dengan jumlah kedusunan ada enam kedusunan dan jumlah 44 RT, dengan keadaan letak geografis desa Wangunjaya berada di atas tebing, sehingga ada lima kedusunan yang mengalami kesulitan air bersih. Khususnya di desa Mangunjaya mungkin hari sudah kurang lebih dua bulan atau tiga bulan ya, yang musim kemarau ini. Begitu kekurangan air khususnya di kedusunan, Puncakwangi, Cikareo, Cicadas, Kertajaya, itu yang kekurangan air. Khususnya di Puncakwangi, Sekarang lagi tapran-taprannya untuk air. Saya cari resapan-resapan air, untuk diambil airnya sama masyarakat. Pihaknya berharap adanya penanganan serius mengenai bencana kekeringan akibat kemarau. Pasalnya hampir setiap tahun, warga selalu mengalami kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Keri Istiawan, Bandung TV.